Assalamualaikum semua Kembali lagi di dapurnya Mami Sachi Kali ini kita Masak kornet Daging kentang Yang akan bikin kita Nambah nasi berkali-kali Mari dicoba Dan ini resepnya sangat mudah Ada irisan bawang bombay Bawang merah, bawang putih Ada saus tiram Terus ada kornet Ada kentang yang udah Mami potong-potong Dan udah dibersihkan Lalu garam Dan kaldu jamur Karena suka pedas Mami selalu pakai cabai Kalau gak suka pedas bisa di skip ya cabainya Dan ini sangat mudah dibuat Cocok untuk pemula Yang baru belajar masak Ikutin videonya sampai habis ya Nah langsung aja ya Kita langsung goreng kentang yang udah kita potong-potong Dan bersihkan tadi Goreng sampai layu Dan sampai agak kemerahan Nah buat kalian yang bingung Kornet itu mau diapain Sebenarnya banyak sekali Olahan-olahan kornet yang bisa Dibikin makanan yang lezat Dan kali ini kita coba Kornet kentang goreng Setelah seperti ini Kentang juga udah sudah empuk Kita angkat Lalu sisihkan Lanjut deh Kita tumis bawang merah Bawang bombay Dan bawang putihnya Tumis sampai layu ya Ini sengaja Minyaknya Mami gak pakai terlalu banyak Karena nanti akan dikasih air sedikit Agar Tidak terlalu kering Setelah itu Masukkan irisan cabai Kalau kalian ada tomat Kalian juga bisa tambahin tomat Atau cabai besar Makin pedas makin enak Yang gak suka pedas Jangan ditambahin cabai Nah ini kan sudah layu Semuanya Saatnya kita masukin kornetnya Untuk kornet Terserah kalian mau pakai merek apa Sesuai selera aja ya Tambahkan sedikit air Agar Tidak terlalu kering Saatnya masukin kentang yang udah kita goreng tadi Lalu aduk Aduk sampai rata Bersama kornetnya Agar meresap Oh iya Jangan lupa Masukin lada sedikit Masukkan garam Kaldu jamur Dan saus tiramnya Lalu cek rasa Sekira sudah pas Tinggal tunggu sebentar Lalu angkat deh Lalu angkat deh Setelah agak kering Matikan kompor Lalu sajikan Tara Jadi dekonet kentang Buatan Mami Kalian boleh coba di rumah Dijamin bakal enak Terima kasih Udah ngikutin video Masak Mami Mohon maaf Kalau ada kurang-kurangnya ya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video Mami yang selanjutnya ya Bye